Pedang wucisan jilid 16. In Hei Hang berhasil mengelakkan diri dari serangan tadi, seraya dia membuka mulutnya. Ku anjurkan kepada kalian, lebih baik segera meninggalkan Su Tuan. Dan katakan kepada ketua kalian, bahwa aku yang mengganggu usaha ini. Sebetulnya Tiang San Hua hendak diam, tapi lawan ini terlalu menghina sekali, karena itu dia berkata, Cuan ini siapa? Mengapa begitu sombong? Ketahuilah bahwa orang-orang dari Istana Belang Hong Kio Kiong bukanlah orang yang mudah dihina. Hahaha, diam. Kau belum dikenali jangan banyak tingkah. Belum kenal mengejek In Hei Hang hendak belajar kenal? Boleh, boleh, gunakanlah semua pelajaran ilmu silatmu, bertempur dengan aku, maka segera kalian tahu, siapa aku. Hati Tiang San Hua pun menjadi panas, dengan tidak banyak ruwa lagi, dia menyerang ke arah In Hei Hang. Benar-benar In Hei Hang lihai, hanya sekedar memiringkan badannya, dia membiarkan pukulan itu lewat begitu saja. Tiang San Hua belingsatan, dia menyerang sekali lagi, kali ini dengan terjangan yang sangat hebat. Dan Bin Hei Hang juga tidak tinggal diam, membarengi penyerangan kawannya, dia mengeroyok, dengan pukulan-pukulan yang ampuh dan luar biasa, dia membantu usaha Tiang San Hua. A. In Hei Hang melayani kedua jago tersebut, dia berlompat-lompatan, begitu ringan sekali, begitu cepat sekali, tidak satu jurus pun atau satu pukulan pun dari kedua jago istana belang tersebut yang bisa mengenainya. Ternyata In Hei Hang mempunyai keistimewaan dalam ilmu meringankan badan, kegesitannya belum ada yang dapat menandingi. Kini In Hei Hang puas mempermainkan kedua lawannya, dia mulai membuat inisiatif penyerangan, menyangkelit sekali dan badannya berkelebat, dari sana dia sudah berada di belakang Tiang San Hua, tangan kanannya dijulurkan dan menotok jalan darah Leng Tai Hiat. A. Seketika itu juga, sersan empat dari istana Belang Hong Kyokyong jatuh meloyor dengan menimbulkan suara keras kedubrak dia terlena di tanah. B. H. W. E. W. E. kaget bukan men, ternyata lawan ini lebih lihai dari S. Tuyang, dia lompat mundur. In Hei Hang tidak membuat pengejaran, ia berkata, nah, inilah buktinya. Dia tidak percaya, dia tidak kenal siapa aku, kini tentunya sudah tahu, siapa diriku. B. H. W. E. bergoyang kepala. In Hei Hang memberi keterangan. Aku adalah seorang perantauan dari daerah Tong Hei, namaku In Hei Hang, ingat betul-betul. A. 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 B. H. W. E. berteriak kaget. Nah, pergilah, berkata In Hei Hang. Beritahu kepada ketua kalian bahwa aku In Hei Hang yang telah menggagalkan rencananya. Mengingat ilmu kepandayan In Hei Hang umumnya, ilmu meringankan tubuh jago Tong Hei tersebut khususnya, B. H. W. E. W. E. harus menyudahi perkara tadi. Dengan apa boleh buat, B. H. W. E. W. E. harus menelan hinaan, katanya. Baiklah, aku menyerah kalah, akan ku beritahu kepada ketua kami tentang turut campurnya tanganmu urusan kami. Boleh saja, setiap waktu akan ku tunggu pembalasan dari Istana Belang, berkata In Hei Hang tertawa. B. H. W. E. W. E. memberi isyarat mundur, maka belasan orang dari Istana Belang itu menggabungkan diri, dan dengan menggendong tubuh Tiang San Hoa yang terluka, mereka meninggalkan tempat kejadian itu. Di dalam hal ini In Hei Hang telah memberikan bantuannya. S. H. Yan sangat bersyukur sekali. Sebelum S. H. Yan sempat mengucapkan ucapan terima kasihnya, tubuh In Hei Hang bergerak ringan, meninggalkan si pemuda. Atas sikap In Hei Hang yang seperti itu, tentu saja membuat S. H. Yan menjadi haran. Rasa harannya tidak berlangsung lama, mengingat kedudukan I. H. H. Yang di tengah mereka, tentu saja S. H. Yan maklum, betapa bencinya In Hei Hang itu. Yang membuat S. H. Yan heran mengapa In Hei Hang pergi begitu saja? Tanpa mengucapkan sepatah dua patah kata lagi? Apalagi mengingat kedudukan S. H. Yan yang sedang berada di dalam keadaan luka kritis, In Hei Hang adalah dua jago ternama dari daerah Tong Hei. Mereka berasal dari satu daerah, mengapa seperti tidak akur? Tengah S. H. Yan melayang-layangkan pikirannya, tiba-tiba dia pun dibuat kaget dengan kembalinya In Hei Hang. Ternyata tubuh In Hei Hang yang sudah pergi itu balik kembali, langsung menghampiri S. H. Yan dan sekarang dia membuka mulut bicara kepada pemuda kita. S. H. Yan, tahukah kau, apa sebabnya aku mau menolong? Di mulut In Hei Hang berkata seperti itu, matanya memandang beringas dan bengis, sehingga membuat S. H. Yan sangat kaget. S. H. Yan mengangkat pundak. Tidak tahu dia menjawab terus terang, In Hei Hang berkata lagi. Urusan ini menyangkut persoalan In Han Eng, I. H. Yan S. H. Yan berteriak kaget. Betul. Katakanlah, di mana kini dia berada? A. 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 S. H. Yan semakin kaget, di manakah dia? Aku bertanya kepadamu berkata lagi In Hei Hang bengis. Aku tidak tahu, berkata S. H. Yan. I. E. H. Yan telah lenyap diculik orang, In Hei Hang memberi keterangan. Diculik orang S. H. Yan kurang percaya. Siapa yang menculik I. E. H. Yan? Menculik dari bawah pengawasan In Hei Hang. In Hei Hang berkata, Aku tahu, penculikan itu bukan dilakukan olehmu, tapi sedikit banyak kau harus bertanggung jawab, pasti mempunyai hubungan erat dengan dirinya. Sejak kecil, dia belum pernah keluar dari lembah Wiin, tidak mungkin mempunyai musuh. Hanya kau lah yang mempunyai banyak musuh, hanya karena hubungan kalian lah, maka I. E. H. Yan yang turut terbawa-bawa, kini dia diculik orang, tentu diculik oleh musuh, pasti musuh yang tidak dapat mengalahkanmu, hendak mengalihkan persoalan, menculiknya, dan mungkin akan digunakan sebagai sandera. Kau pasti dipaksa untuk mengeluarkan catatan ilmu pedang maya nada untuk menebus dirinya, untuk mengetahui di mana In Hei Hang itu berada, kukira tidak terlalu sulit, pasti suatu hari orang itu akan mencarimu, dan baru kita dapat mengetahui siapa orang yang menculiknya. Baru Su Tuan mengerti, mengapa In Hei Hang menolong dirinya, ternyata dengan membebaskan dia dari kekuasaan Istana Belang Hong Kio Kiong, mereka dapat bersama-sama membuat penyelidikan tentang lenyapnya I. E. H. Neng. Sedari tadi, Su Tuan berusaha membebaskan totokan Tiang San Hoa yang menekan dirinya, dia hanya berhasil sebagian, sampai saat ini dia masih belum dapat membebaskan dirinya. Terdengar suara In Hei Hang bertanya. Sekarang, kau hendak kemana? Aku hendak menemui ayah angkatku In Hong, dia mendapat luka parah, jawab Su Tuan. Tidak ada perubahan sama sekali, In Hei Hang diam bungkam. Su Tuan memeramkan matanya, dia memusatkan kekuatan untuk menjebol totokan-totokan yang menekan dirinya, dengan ilmu kabut hijau Ittebok Chin Hie, dia hendak mengembalikan tenaganya yang sudah hampir sirna. Tentu saja, bila mana Su Tuan mau membuka mulut, meminta bantuan tenaga In Hei Hang, dengan cepat sekali Tong Hei. Tersebut dapat membebaskan dirinya dari segala kekangan-kekangan totokan yang telah dijatuhkan oleh Tiang San Hoa. Tapi Su Tuan memang berkepala batu, sikapnya sangat angkuh sekali, dia tidak akan meminta bantuan orang. Apalagi orang yang pernah menjadi satu, memperebutkan I. E. H. Neng. Menyaksikan Su Tuan menyembuhkan luka-lukanya dan berusaha membebaskan totokan-totokan yang mengekang dirinya, In Hei Hang tertawa di dalam hati, ia berkata perlahan. Kau sudah terluka, mana bisa pergi, Su Tuan tidak dapat mendengar kata-kata tadi, dia masih menekunkan dengan sungguh-sungguh. In Hei Hang berdiri di depan si pemuda dengan matu didongakan ke atas, dia membiarkannya Su Tuan begitu, hendak dilihat. Berhasilkah Su Tuan membebaskan kekangan-kekangan totokan luar biasa dari Istana Belang? Su Tuan berhasil. Perlahan demi perlahan, uap hijau I. T. Bok Chin Hie mengelilingi dirinya, hal ini mengejutkan In Hei Hang, maka dia tahulah bahwa ilmu kepandaian Su Tuan tidak serendah apa yang diduga. Dengan adanya latihan I. T. Bok Chin Hie yang seperti ini, tentu saja tidak membutuhkan bantuannya. In Hei Hang menganggukan kepala, kini dia mengerti, mengapa Su Tuan tidak meminta bantuannya untuk membebaskan totokan. Dan tubuhnya melesat, dia pergi meninggalkan Su Tuan. Su Tuan tidak tahu bahwa In Hei Hang sudah meninggalkan dirinya, dia sedang menekunkan dengan luar biasa. Bayangan seseorang meluncur datang, inilah bayangan seorang wanita, wanita yang mempunyai wajah yang sangat cantik sekali, inilah wanita berbaju hijau Hong Bun istri dari Sam Kiai Ju Su Win Hong. Hong Bun berdiri di depan si pemuda, sekian lama, diperhatikannya bagaimana pemuda itu mengembalikan kekuatannya. Di atas puncak gunung sihir, dikala terjadi pertempuran Su Tuan dengan si paman tukang tenung Hut In Hei Hang. Wanita berbaju hijau Hong Bun ini pernah menampilkan diri, itu waktu ia menunggang seekor Raja Wali dan menemui Chin Bue. Dengan sedikit akal bulus, dia berhasil menipu Chin Bue sehingga memecahkan dan mengusutkan pikiran Su Tuan, karena pikirannya yang bercabang itulah, membuat Su Tuan terjatuh dari tebing sihir. Akhirnya bertemu dengan si pemuda kakek tenung Tio Se Bun, dan rentetan-rentetan cerita ini masih jelas tercatar pada buku Ilmu Pedang Maya Nada Jilid 4. Chin Bue tentu kenal siapa wanita berbaju hijau Hong Bun ini. Tapi Su Tuan tidak kenal kepada ibu angkatnya sendiri. Terdengar suara Hong Bun yang menarik hati, kau sudah pulih. Su Tuan memperhatikan wanita tersebut, dia bertanya, siapa Ciempu? Hong Bun berkata, aku adalah ibu angkatmu. Hong Bun, kau diangkat sebagai anak oleh Sam Kiai Jusuin Hang bukan? Dia adalah suaminya. A-a-a-u, Su Tuan berteriak kaget. Ternyata dia sedang berhadapan dengan ibu angkatnya. Karena itu cepat-cepat dia memberi hormat. Hong Bun membangunkan Su Tuan dan berkata, kau baru berkenalan denganku, bangunlah. Su Tuan menengok ke kanan dan ke kiri, jago Tong Hai tersebut sudah pergi. Ku dengar bahwa ayah angkatmu itu telah menderita luka parah, di manakah kini dia berada? Suaranya di wanita cantik berbaju hijau Hong Bun sangat lemah lembut, ramah tamah seperti juga terhadap anaknya sendiri, karena itulah hati Su Tuan menjadi terharu. Su Tuan membayangkan dirinya sendiri yang sudah menjadi seorang anak yatim piatu, dia masih membutuhkan kasih sayang orang tua, seumur hidupnya belum pernah merasakan kesayangan itu, dan adanya sedikit perhatian yang diperlihatkan oleh Hong Bun sudah berkesan sekali. Kata-kata lemah lembut Hong Bun adalah orang kedua yang memperlihatkan dirinya, kecuali Sang Guru, si jago sesat nomor satu Jok Pek, jia. Betapa girangnya, bila mana masih bisa mencicipi hidup dengan kecintaan dari kedua orang tua angkat itu. Memikir kejadian-kejadian tadi, Su Tuan bengong terlongong-longong. Teringat pula bahwa dia harus segera menemui sang ayah angkat Sam Kiai Ju Su Win Hong, keadaannya berada di dalam luka parah sekali, karena itulah dia berkata. Mari kita mencari ayah. Demikian Hong Bun bersama-sama dengan Su Tuan mencari jejak Sam Kiai Ju Su Win Hong. Menurut cerita dua bocah berbaju merah dari Cian Sanpei, Sam Kiai Ju Su Win Hong sedang berada dalam keadaan luka parah, hanya beberapa puncak gunung lagi dari tempat tadi. Karena itulah, tanpa disadari oleh si pemuda dia mengajak untuk mencarinya. Perselisihan apa yang telah terjadi antara Sam Kiai Ju Su Win Hong dan Hong Bun suami istri? Su Tuan tidak tahu, karena itu dia tak sadar bahwa dirinya telah diperalat. Hong Bun adalah seorang jago wanita yang lihai, lidahnya pintar sekali karena itulah dia berhasil menipu Cian Bue, dengan menggunakan sedikit akal bulus hampir saja Su Tuan mati terjatuh dari atas puncak gunung sihir. Kini dia berhasil menipu lagi Su Tuan. Mereka telah melewati tiga puncak gunung, belum juga berhasil menemukan jejak Sam Kiai Ju Su Win Hong. Satu puncak gunung lagi dilewati, dan Hong Bun bertanya kepada si pemuda. Anak Yan, hayo beritahu, di mana adanya ayah angkatmu itu. Su Tuan menengok kepada wanita cantik berbaju hijau tersebut, wajah Hong Bun begitu menakutkan dia menjadi tercekat. Kata-kata yang seperti di atas tadi tidak patut dikeluarkan oleh seorang istri. Su Tuan mulai menaruh curiga, apalagi melihat perubahan air muka Hong Bun, seperti seorang yang sangat cemas sekali, rasa curiga Su Tuan itu timbul karena pengalaman-pengalamannya, bukan satu dua kali, ditipu orang, dan berada di sampingnya adalah seorang lain yang hendak menipunya pula. Kukira dibalik puncak yang satu ini, berkata Su Tuan. Satu puncak lagi dilewatkan, timbul satu putusan untuk mendustai wanita itu, karena itulah Su Tuan berkata. Seharusnya beliau berada di tempat ini. Hong Bun memeriksa tempat tersebut, tidak ada tanda-tanda yang menyatakan bahwa Sam Kiai Ju Su Win Hong berada di tempat itu. Apa ia berkata Hong Bun? Kukira tidak salah, berkata Su Tuan. La sedang menderita luka yang sangat hebat sekali, dikatakan bila terlambat, dia tidak dapat menunggu kita lagi. Su Tuan sangat menyesal, karena dia sudah mengeluarkan kata-kata yang seperti itu, tidak ada maksud sama sekali untuk menyumpahi ayah angkat tersebut mati, untuk menjelajahi hati wanita berbaju hijau yang mengaku sebagai ibu angkatnya ini, terpaksa dia berkata demikian, karena itulah matanya menjadi merah, seolah-olah hendak mengucurkan air mata. Hong Bun memperlihatkan senyuman iblisnya. Melihat senyuman seperti, itu diam-diam Su Tuan membenarkan dugaannya, bahwa wanita berbaju hijau itu mengandung maksud yang tidak baik. Bukan seorang istri sejati, bila mana ia mendengar berita kesusahan suaminya, dan dapat memperlihatkan senyuman yang seperti itu, Kini Hong Bun berkata, kalau benar-benar ayah angkatmu sudah meninggal dunia, aku pun hendak melihat kuburannya. Sayang di tempat ini tidak ada kuburannya. Bagaimana kalau kita berpisah mencarinya Su Tuan mengajukan usul? Boleh juga, Hong Bun menganggukan kepala. Dia setuju, bila mana ada sesuatu kabar, beritahulah kepadaku, aku menetap di pulau Tonghei. Baik. Demikian mereka berpisahan, Su Tuan meneruskan usahanya yang hendak menemui Sam Kiai Jusuin Hong. Hong Bun kembali ke pulau Tonghei, betulkah Sam Kiai Jusuin Hong tidak berada di tempat itu? Sam Kiai Jusuin Hong masih berada di tempat tersebut, dia mengetahui kedatangannya Hong Bun, mereka suami istri telah terjadi perselisihan besar. Karena itulah ia tidak mau menampilkan dirinya, diikutinya percakapan di antara Su Tuan dan Hong Bun, dia menganggukan kepala. Mengetahui bahwa Hong Bun sudah pergi dari tempat tersebut, Sam Kiai Jusuin Hong menampilkan dirinya. Su Tuan berteriak girang. Ayah, dia segera menghampiri dan bertekuk klutut, memberi hormat kepada ayah angkat. Sam Kiai Jusuin Hong mengelus-elus kepala Su Tuan, dengan sabar ia berkata, Aku sudah mengikuti pembicaraan kalian aku mengerti, langkahmu benar. Tepat. Diajaknya Su Tuan ke suatu tempat, itulah sebuah goa, mulut goa valbarnya setinggi manusia, ternyata Sam Kiai Jusuin Hong menyembunyikan diri di dalam goa ini. Mereka duduk dalam goa itu. Ayah, kau tidak terluka bertanya Su Tuan. Duduklah, biar ku ceritakan panjang lebar berkata Sam Kiai Jusuin Hong. Ayah, mengapa kau tidak mau menemuinya bertanya Su Tuan. Orang yang dimaksudkan adalah istri Sam Kiai Jusuin Hong, wanita berbaju hijau yang bernama Hong Bun tadi. Kau harus bersabar, jiwaku sudah dekat menemui ajalnya, maka sedikit lagi tempo untuk berkumpul denganmu, dari itu dengarlah apa yang hendak ku ceritakan, tentang riwayat hidup ayah angkatmu ini. Sam Kiai Jusuin Hong mulai bercerita. Dahulu kala, rimba persilatan berada di bawah kekuasaannya tiga tokoh jago silat, tokoh pertama adalah Tian Khao Chu, tokoh kedua Tan Sim Tai Su, dan tokoh ketiga adalah jago dari daerah Tong Hei Kieto Jin. Su Tuan memasang kuping panjang-panjang, tentang Tian Khao Chu, sudah lama dia kenal, nama itu seringkali disebut orang, ilmu pedang maya nada adalah salah satu warisan yang sangat istimewa. Tentang Tan Sim Tai Su, dia juga pernah dengar nama tersebut, si padri berwajah putih halus yang bernama Putin Tai Su, orang yang pernah mendorong pergi pek Ie Khao Chu Bong Bong Chu itu, adalah murid tertua dari Tan Sim Tai Su, Su Tuan juga pernah dengar cerita tentangnya. Tokoh ketiga yang dikatakan oleh Sam Kiai Jusuin Hong, tokoh silat dari daerah Tong Hei yang bernama Kieto Jin itulah yang ia belum pernah dengar. Sam Kiai Jusuin Hong meneruskan ceritanya. Aku adalah anak murid Gun Lun Pei, orang yang bernama Putin Tai Su itu adalah Su Hengku, dan Chia Chiu Nyo adalah Sumo Aiku. A-a-a-a, Su Tuan hampir berteriak kaget, hubungan mereka begitu dekat sekali, ternyata di antara Sam Kiai Jusuin Hong, Putin Tai Su dan Chia Chiu Nyo adalah tiga saudara seperguruan. Sam Kiai Jusuin Hong meneruskan lagi ceritanya. Aku dan Putin bersama-sama mencintai Sumo Aikami Chia Chiu Nyo. Lagi-lagi cerita yang mengejutkan Su Tuan, dia mendongakan kepala memandang Seng Ayah angkat. Sam Kiai Jusuin Hong menghela nafas, dia berkata perlahan. Itu waktu, hubungan di antara saudara-saudara perguruan kami itu sangat baik sekali, terjadinya cinta kasih segitiga telah menimbulkan sedikit kericuhan, karena itulah aku pergi meninggalkan mereka menuju ke Tong Hai, maksudku membiarkan mereka menjadi suami istri. Sam Kiai Jusuin Hong berpikir sebentar dan meneruskan kembali ceritanya. Aku menuju ke arah pulau Tong Hai, di sana menderita cedera, aku ditolong oleh tokoh silat ternama Kieto Jin, Kieto Jin itu adalah paman dari istriku, Kieto Jin adalah paman Hong Bun itu waktu Hong Bun melayaniku dengan baik sekali, dan setiap hari kami bergaul bersama, di bawah persetujuan Kieto Jin, kami menikah menjadi suami istri. Kieto Jin pernah memberitahu kepadaku, bahwa kemenakannya itu mempunyai maksud tujuan yang tidak baik, betul-betul kini ku dapat buktikan, belakanganku ketahui dengan pasti bahwa dia memiliki hasrat yang besar sekali, setiap maksud tujuannya yang tidak tercapai, pasti diganggu, maksudnya menikah dengan aku adalah mengandung maksud tertentu. Su Tuan menganggukan kepala, kini betul-betul ia mengerti, hampir saja dia ketipu oleh Hong Bun. Sudah jelas maksud Hong Bun tidak baik, entah apa yang hendak dicari oleh wanita berbaju hijau itu. Dari cerita berikutnya, Su Tuan tahu mengapa Putin mencukur rambut dan menjadi padri. Karena ditinggalkan begitu saja oleh Sam Kiai Ju Su Win Hong, Chia Chiu Nyo patah hati, di antara mereka bertiga, Putin cinta kepada Chia Chiu Nyo, Chia Chiu Nyo cinta kepada Sam Kiai Ju Su Win Hong, dan Sam Kiai Ju Su Win Hong hendak menjodohkan Sumo Ai dan Su Hengnya itu, karena itulah dia pergi ke tempat jauh, menuju ke Pulau Tong Hai. Maksud baiknya Sam Kiai Ju Su Win Hong tidak menemukan tempat, Putin juga sudah menyucikan diri menjadi seorang padri. Di Pulau Tong Hai, Sam Kiai Ju Su Win Hong sangat disayang oleh gurunya, semua ilmu kepandayan Kieto Jin telah diserahkan padanya, karena inilah menimbulkan iri dan dengki hati Hong Bun, sebagai kemenakan dari Kieto Jin, dia tidak mendapatkan sebanyak apa yang Sam Kiai Ju Su Win Hong dapatkan. Hong Bun mengharapkan sesudah menikah dengan Sam Kiai Ju Su Win Hong, dia pun ingin memiliki semua ilmu kepandayanya itu. Bukan Hong Bun saja yang hendak memiliki ilmu kepandayan Sam Kiai Ju Su Win Hong, di samping dirinya masih ada dua orang lagi, mereka adalah In Hei Hong dan Ho Atai. In Hei Hong dan Ho Atai juga murid-murid dari Kieto Jin lebih suka kepada Sam Kiai Ju Su Win Hong, dia tidak begitu tertarik oleh sifat-sifat In Hei Hong dan Ho Atai. Lebih-lebih lagi tidak tertarik oleh sifat-sifat Hong Bun, karena itulah semua ilmu kepandayan dicurahkan kepada Sam Kiai Ju Su Win Hong. Menurut urutan, Ho Atai adalah murid tertua, tapi dari sekian banyak tokoh-tokoh itu ilmu kepandayan Ho Atai lah yang terendah. ILMU catatan Kieto Jin tercatat dan disembunyikan di suatu tempat tertentu, sebelum meninggal dunia, Kieto Jin berpesan kepada Sam Kiai Ju Su Win Hong, bahwa catatan ilmu itu terlalu ampuh sekali, dia, Sam Kiai Ju Su Win Hong pun belum tentu dapat memahaminya, dan terlebih-lebih lagi kedua murid lainnya, dan Seng kemenakannya juga, dia berpesan agar tidak menyebut letak nama tempat dari tempat penyimpanan catatan ilmu kepandayanya kepada Ho Atai, kepada In Hei Hong, dan juga kepada Hong Bun. Sesudah Kieto Jin menutup mata, betul-betul Sam Kiai Ju Su Hong merahasiakan hal tersebut. Kejadian ini menimbulkan iri hati ketiga orang yang bersangkutan. Atas ajakannya Hong Bun, Ho Atai dan In Hei Hong menggabung menjadi satu, mereka bertiga bersekongkol untuk menghadapi Sam Kiai Ju Su Win Hong. Selama beberapa tahun, terjadi perang dingin. Ho Atai dan Hong Bun telah begitu akrab sekali, dengan adanya Hong Bun yang menjadi istri Sam Kiai Ju Su Win Hong, mereka telah meracuninya, Sam Kiai Ju Su Win Hong diberi makan cek siocok, itulah rumput yang mengandung racun lambat, bekerjanya sangat perlahan sekali, bila tidak dirasakan oleh yang bersangkutan, tidak mudah diketahui. Sedikit demi sedikit, Sam Kiai Ju Su Win Hong diberi makan cek siocok, karena itulah isi dalamnya telah menjadi rusak perlahan demi perlahan, Sam Kiai Ju Su Win Hong tidak berhasil meyakinkan ilmu kepandayan yang lebih tinggi. Mengetahui bahwa dirinya telah diperlakukan jahat oleh seng istri, Sam Kiai Ju Su Win Hong meninggalkan pulau Tong Hai, menuju ke arah Tionggoan. Dia berusaha mencari obat, tapi tidak berhasil. Hong Bun masih tidak puas, ia pun menyusul. Demikian singkatnya cerita Sam Kiai Ju Su Win Hong. 10 tahun aku berkutat dengan racun-racun jahat yang bekerjanya perlahan di dalam tubuhku, 10 tahun aku berusaha hendak menemukan bibit baru dalam merimba persilatan, akhirnya aku berhasil, aku berhasil menemukanmu, bakat-bakatmu baik, hatimu jujur, aku telah mewariskan sebagian ilmu kepandayan kepadamu, maksudku adalah tidak melenyapkan ilmu kepandayan. Demikian Sam Kiai Ju Su Win Hong mengakhiri ceritanya, dia terbatuk-batuk. Su Su Yan kaget, cepat-cepat dia berkata, Oh, sudahlah jangan banyak cerita lagi, tunggu sesudah penyakit tayah sembuh. Sam Kiai Ju Su Win Hong menggoyangkan kepala, dia berkata, Aku tahu, penyakit yang seperti ini tidak mungkin baik-baik, mereka terus mengintil di belakangku, mereka hendak memaksa aku menyebutkan di mana tempat disembunyikannya catatan ilmu silat Kieto Jin. Setelah berkata Sam Kiai Ju Su menatap Su Su Yan, Aku hendak mewariskan ilmu kepandayan yang terakhir. Lihat baik-baik. Sam Kiai Ju Su Win Hong segera memperlihatkan tiga tipu jurus ilmu pedang. Metu Su Su Yan terbelalak, tipu-tipu ini agak mirip dengan tipu Hiat Kong Cithian dari Huyeng Capasan, tapi arahnya bertentangan jurus pun berlawanan. Sesudah mendengar cerita pendekar Raja Wali Emas Kie Eng, Su Su Yan mengerti bagaimana harus menggunakan ilmu-ilmu menyingkirkan diri tapi dia tidak menyangka bahwa pedang yang di tangan kanan dapat digunakan juga di tangan kiri, dengan tipu yang sama, bahkan bisa mengandung siasat yang lebih sempurna. Sam Kiai Ju Su Win Hong selesai memperlihatkan tipu-tipu itu dan berkata, Nah, baik-baiklah kau pahami tipuan tadi, dia melempar pedang dan bersila, memeramkan kedua matanya. Su Su Yan kaget, wajah ayah angkat itu sudah menjadi pucat pasi, segera dia berkata, bagaimana? Sam Kiai Ju Su Win Hong bergoyang kepala dan berkata, aku terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Di saat ini telinga Su Su Yan yang tajam dapat menangkap suara depan kaki orang di luar goa, segera ia membentak, siapa? Pada mulut goa terpeta bayangan seorang itulah bayangan seorang padri dengan wajahnya yang cakep dan halus, berdiri mendatangi ke arah mereka inilah Su Heng Sam Kiai Ju Su In Bong yang bernama Put In Tai Su. Sam Kiai Ju Su Win Hong juga menoleh ke arah mulut goa, menyaksikan keadaan Seng Su Heng segera ia berusaha hendak bangkit dari tempat duduknya. Secepat itu pula Put In Tai Su segera berkata, Sute, jangan banyak peradatan, duduklah, Su Tuan bertekuk lutut dan berkata, Su Tuan memberi hormat kepada supek. Put In Tai Su mengangguk-anggukan kepala, membangunkan Su Tuan. Kini ia duduk di sebelah Sam Kiai Ju Su Win Hong dan berkata dengan perlahan, Su Tuan, tidak aku sangka kau berada di tempat ini, aku bersyukur bahwa kita masih dapat bertemu kembali, bagaimana keadaan selama perpisahan kita ini. Baik-baik saja kah? Sumo Ai juga mengharapkan bertemu muka denganmu. Terima kasih, aku baik saja, Sam Kiai Ju Su Win Hong berkata, lenilah nasib peruntungan yang buruk, betul-betul jiwa manusia berada di tangan yang kuasa, ku kira inilah pertemuan kita yang penghabisan kali, ia berkata dengan wajah yang sangat sedih, dan kedua matanya dipejamkan duduk seperti sedia kalah. Put In Tai Su menganggukkan kepala, lalu berkata, aku dapat memahami kesulitanmu, aku juga tahu maksud tujuanmu, legakanlah hatimu, aku bisa baik-baik menjaga Su Tuan. Sam Kiai Ju Su Win Hong masih tetap duduk di tempatnya, dengan kedua matu, tetap dipejamkan. Put In Tai Su lama sekali memandang keadaan Seng Su Tue, dan lama juga dia berdiam seperti itu, akhirnya In menundukkan kepala rendah, dan berkata dengan nada suara yang sangat sedih. Ayah angkatmu telah berangkat ke Alembaka. Su Tuan kaget, tidak disangka bahwa apa yang Put In Tai Su katakan itu betul-betul terjadi, Seng Ayah angkat meninggal dunia di hadapannya. Semua kejadian-kejadian terbayang kembali Su Tuan mengucurkan air mata, di hadapan jenazah Seng Ayah angkat itu, ia menyembah sehingga empat kali. Put In Tai Su juga menyebut nama Buddha. Omi Tohut, Ayah angkatmu hidup secara jujur kesatia, belum pernah dia meminta pertolongan orang, juga belum pernah melakukan kejahatan, kau harus banyak mengikuti pelajaran-pelajaran darinya. Dengan air mata bercucuran Su Tuan menerima petuah-petuah itu. Put In Tai Su berkata lagi, Jiwa raga jenazah Ayah angkatnya dan Raja Walinya akan ku bawa ke gunung Kunlun, bila ada waktu kau juga turutlah ke gunung itu. Su Tuan memberikan janjinya. Dan betul-betul Put In Tai Su membawa jenazah Seng Kiai Ju Su Win Hong, keluar meninggalkan goa, gerakannya begitu cepat sekali, hanya beberapa njotan, dia sudah lenyap dari pandangan mata Su Tuan. Lama sekali Su Tuan berada di tempat itu. Benak pikiran Su Tuan masih mengenangkan kejadian-kejadian tadi, ia dapat melihat bagaimana Seng Kiai Ju Su Win Hong memejamkan mata meram, 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 terus meram. Pemuda itu melanjutkan perjalanannya, pikirannya sangat kusut sekali. Su Tuan berjalan di sepanjang tepi sungai Tiangkeng, pikirannya masih kusut. Apa yang harus dilakukan olehnya? Ayah angkatnya mati di bawah kekejaman dan komplotan Hoatai dan Hongbun, Su Tuan wajib menuntut balas ini. Dikala dia sudah hendak mengambil putusan tepat, tiba-tiba seorang menghadang di depan dirinya, orang ini adalah Seng Moleng K.H.O. Tiok. Dengan tertawa berkakakan Seng Moleng K.H.O. Tiok berkata, ha, ha, senang sekali bertemu denganmu. Su Tuan mengerutkan alis, lagi-lagi dia bertemu dengan orang aneh ini. Tindak tanduk Seng Moleng K.H.O. Tiok susah sekali diduga atau diterka. Sambil menepuk dadanya sendiri Seng Moleng K.H.O. Tiok berkata, mengapa wajahmu begitu aneh? Kau jangan takut kepadaku, aku Leng K.H.O. Tiok memang ku koai, tapi aku bersedia mengorbankan jiwaku untuk sahabat baik yang sepertimu ini. Mendengar kata-kata Leng K.H.O. Tiok tadi, Su Tuan tertegun, dia tidak menyangka sama sekali kalau bekas musuh ini mempunyai hati sangat setia, sehingga diam-diam ia merasa malu kepada dirinya sendiri. Segera Su Tuan berkata, maafkan aku, Seng Moleng K.H.O. Tiok tersenyum. Kau hendak kemana suaranya penuh perhatian. Ke Pulau Tonghei, berkata Su Tuan. Seng Moleng K.H.O. Tiok berkata, keadaan dirimu belum begitu mengijankan lebih baik kau memelihara kesehatanmu dahulu. Su Tuan tidak menjawab perkataan itu. Leng K.H.O. Tiok tidak peduli atas sikap yang Su Tuan perlihatkan kepada dirinya, ia bertepuk-tepuk tangan sebentar, maka di dalam rimba muncul kacung-kacung dengan membawa dua ekor kuda, kuda itu kuda jempolan langsung menghampiri mereka. Dengan tertawa berkakakan Seng Moleng K.H.O. Tiok berkata, Sudah ku ketahui bahwa kau menderita luka, maka sengaja ku sediakan dua ekor kuda ini agar kita bisa melakukan perjalananku. Lagi-lagi Su Tuan terkejut, ia semakin tidak mengerti, mengapa Seng Moleng K.H.O. Tiok bisa berbuat baik kepadanya. Mungkinkah mengandung sesuatu maksud tujuan? Apa maksud tujuan itu? Dia harus berhati-hati. Hei, tidak bersediakah kau melakukan perjalanan dengan ku berkata Seng Moleng K.H.O. Tiok? Su Tuan menatap orang tersebut, hanya beberapa saat akhirnya dia pun berkata, baik, dan mereka berdua mulai melakukan perjalanan. Malam pun tiba, setengah hari kedua orang itu berjalan bersama-sama, tanpa pembicaraan lagi, masing-masing menutup mulut. Menyusuri sungai Tiang Kang, akhirnya mereka sudah mendekati pantai, menengok ke arah air laut yang bergelombang tenang itu. Seng Moleng K.H.O. Tiok berkata, hari sudah menjadi malam, lebih baik kita istirahat di tempat ini. Menunggu sehingga esok pagi, kita meneruskan perjalanan di atas air. Su Tuyah menganggukan kepala setuju. Mereka lompat turun dari kuda masing-masing, dan memandang ke arah air laut yang jauh. Seng Moleng K.H.O. Tiok tidak bicara lagi, Su Tuyah sedang berpikir, apa yang terkandung di dalam hati Seng Moleng K.H.O. Tiok. H.O. Tiok mengapa dia tidak bertanya sebab musababnya? Kedua orang itu beristirahat di tepi pantai. Malam makin larut, tiba-tiba telinga Su Tuyah dapat menangkap satu suara terompet kiong yang ditiup, semakin lama semakin kencang dan akhirnya begitu menderu-deru. Su Tuyah memeriksa ke arah sekelilingnya, apapun tidak terlihat. Kedatangan suara terompet kiong itu membuat dia heran sekali. Aneh sekali. Menengok ke arah Seng Moleng K.H.O. Tiok jago tersebut masih diam di tempatnya. Di sana Su Tuyah hendak beristirahat lagi, dia dapat melihat satu bintik merah di atas permukaan air. Dia terbelalak, bintik merah itu semakin lama semakin besar, dan terjadi kebakaran. Kebakaran itu mulai mengelilingi dirinya, Su Tuyah menoleh ke arah Seng Moleng K.H.O. Tiok, jago tersebut sudah lenyap secara mendadak. Maka kini api itu membesar dan mengurung Su Tuyah. Hati Su Tuyah tergerak, dia segera teringat kepada ilmu silat Tio Sa'bun. Apa yang terjadi di hadapannya? Itulah ilmu sihir Tio Sa'bun. Dia masih hendak menyelakakan Su Tuyah. Karena kelengahan si pemuda, maka dia seolah-olah merasa dirinya telah berada dikurung oleh lautan api. Terbayang lagi di depan mata Su Tuyah, wajah-wajah Sam K.J. Su Win Hong, direndengi oleh Chin Buye, dan di belakang mereka juga ada Ie Hon Eng, terlalu banyak sekali orang di depan mata Su Tuyah. Tanpa disadari sama sekali, Su Tuyah bergerak maju. Tiba-tiba terdengar suara yang mementak keras, tetap diam di tempatmu yang semula. Su Tuyah sadar, Begitu dia membuka mata, Seng Moleng K.H.O. Tiyok sudah berdiri di depan mata, baju Seng Moleng K.H.O. Tiyok penuh dengan darah, kiranya habis melakukan pertempuran hebat. Orang yang menghardik dan menyadarkan Su Tuyah dari impian tadi adalah Seng Moleng K.H.O. Tiyok. Su Tuyah memandang ke arah jago tersebut, dia hendak meminta keterangan, apa yang telah terjadi? Dengan dingin Seng Moleng K.H.O. Tiyok berkata, Kau telah disihir oleh si kakek tukang tenung Tiyo Sek Bun, beruntung ada aku yang kulihat kau sudah mendekati air laut, dalam keadaan tidak sadar diri lagi, hampir kau terjun membunuh dirimu sendiri. Hati Su Tuyah mengkirik dingin, dia heran, mengapa kejadian itu terjadi begitu cepat sekali? Terdengar suara Su Tuyah bergumam, dia datang ke sini yang diartikan dengan dia adalah si kakek tua Tiyo Sek Bun. Betul, berkata Seng Moleng K.H.O. Tiyok. Belum lama aku telah bertempur dengannya sengit sekali. Bertempur sengit sekali bertanya Su Tuyah, dia hanya merasakan kejadian itu berlangsung cepat. Tentu, kau, kira belum lama bukan main hebatnya, berkata Seng Moleng K.H.O. Tiyok. Ternyata, dikala Su Tuyah mendengar suara terompet Kiong itu berbunyi, Seng Moleng K.H.O. Tiyok juga dapat menangkap adanya suara orang di tempat tersebut. Dia menghampiri ke sana, dan tampak olehnya seorang yang bertangan satu dengan rambut diriap-riapkan ke atas dengan mulut berkemak kemik membaca mantra, entah apa yang dilakukan orang itu. Maka segera Seng Moleng K.H.O. Tiyok membentak. Siapa kau? Orang dengan bertangan satu, rambut riap-riapan kusut dan mulut terkumat kamit itu adalah si kakek tukang tenung Tiyasek. Bun, ia pedang membacakan menteranya, untuk menjatuhkan Su Tuyan. Dibentak oleh Seng Moleng K.H.O. Tiyok, Tiyosek Bun agak terkejut, dia menggunakan sihir lainnya, hendak menenung jago tua ini. Seng Moleng K.H.O. Tiyok tidak mempandik guna-guna, segera dia membentak. Manusia keparat, berani kau mencelakakanku. Dan pada saat itulah Sukma Su Tuyan sudah mulai dapat diterbangkan, setapak demi setapak menuju ke arah permukaan laut. Seng Moleng K.H.O. Tiyok membentak lagi, jahat kau, mengapa hendak mencelakakan kawanku? Dan dia meneriaki Su Tuyan, tapi pemuda itu tidak dapat mendengar teriakannya. Munculnya Seng Moleng K.H.O. Tiyok mengejutkan Tiyosek Bun, segera kakek tukang tenung ini berkata, Sebetulnya aku tidak bermusuhan dengan kau, bagaimana kau hendak mencari setori denganku? Hektometer mencari setori, enyahlah. Kau hendak mencelakakan Su Tuyan, dia sudah menjadi kawanku. Membarengi kata-katanya, Seng Moleng K.H.O. Tiyok menyerang ke arah Tiyosek Bun. Dan terjadilah pertarungan yang sengit. Orang lain boleh takut kepada ilmu sihirmu, tapi aku, H.M.M. Seng Moleng K.H.O. Tiyok dapat melayani dengan hebat, Tiyosek Bun berkata. Kau dijuluki setan kehidupan, itu hanya untuk menakut-nakuti anak kecil saja, tetapi terhadap aku, H.M.M. Tapi Tiyosek Bun tidak dapat memberikan perlawan yang lebih lama, dia terdesak terus-menerus, akhirnya tidak berhasil menekan kekuatan Seng Moleng K.H.O. Tiyok, karena itu dia melarikan diri. Awas pembalasanku, Tiyosek Bun belum pernah melupakan dendam, sebelum lari, si kakek meninggalkan ancamannya. Seng Moleng K.H.O. Tiyok menghampiri Su Tuyan dan membentak, itulah serentetan kejadian-kejadian yang sudah lalu. Demikian singkatnya cerita bagaimana Seng Moleng K.H.O. Tiyok mengusir Tiyosek Bun. Su Tuyan berterima kasih kepada Seng Moleng K.H.O. Tiyok, adanya kawannya berhasil menghindarkan banyak kerowalan si kakek muda tukang tenung Tiyosek Bun, hampir saja dia terjungkal lagi. Ternyata Tiyosek Bun sakit hati atas terpapasnya sebelah tangan. Dia hendak menuntut balas, dan ini pun tidak berhasil. Seng Moleng K.H.O. Tiyok memeramkan matanya, dia mengambil waktu untuk beristirahat. Tiba-tiba, metus Seng Moleng K.H.O. Tiyok yang dimeramkan itu terbelalak lebar, kupingnya dipanjangkan, dia seperti dapat mendengar ada suara berkersek yang datang. Ada orang, dia memperingati Su Tuyan. Su Tuyan juga dapat menangkap adanya suara itu, ia menganggukan kepala. Tampak Seng Moleng K.H.O. Tiyok menaikkan sepasang alisnya, badannya ditelungkupkan sedikit, seperti seekor harimau yang hendak menerkam, dan siut, dia melejit ke arah datangnya suara berkersek tadi. Betul-betul di sana ada orang, gerakannya Seng Moleng K.H.O. Tiyok cepat dan gerakan kedua orang itu pun cepat pula, berbareng dari kiri dan kanan menyerang Seng Moleng K.H.O. Tiyok. Seng Moleng K.H.O. Tiyok mendorong tangannya, masing-masing dengan tangan kiri dan kanan menerima serangan kedua orang itu. Terdengar geramnya yang keras, tubuh Seng Moleng K.H.O. Tiyok terpental balik. Ternyata, pertarungannya dengan Tiyo Se'bun telah membuang banyak tenaga, dan itulah sebabnya mengapa dia tidak sanggup menjatuhkan kedua lawan itu. Membarengi gerakan Seng Moleng K.H.O. Tiyok, Su Tuyen pun sudah menyusul, adanya kejadian tersebut mengejutkan si pemuda, dua orang yang berhasil menjatuhkan Seng Moleng K.H.O. Tiyok adalah dua orang berbaju loreng, itulah jago-jago dari istana Belang Hong K.O. 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 Munculnya Su Tuyen yang hendak membantu Seng Moleng K.H.O. Tiyok, dibarengi dengan munculnya beberapa orang, mereka berpakaian Belang, inilah orang-orang dari golongan Hong K.O. 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 Yang menjadi pemimpin rombongan ini adalah si Raja Wali Merah B.H.W.E.W.E. dan Sir San Lima Tiang San Hoa. Terdengar B.H.W.E.W.E. memberi perintah kepada orangnya, tangkap kedua orang ini. Mereka sudah terluka. Apa yang dikatakan oleh B.H.W.E.W.E. sangat tepat keadaan Su Tuyen dan Seng Moleng K.H.O. Tiyok tidak mengizinkan mereka bertempur pula, mereka masih berada dalam keadaan terluka. Orang-orang dari Istana Belang mulai mengurung maka dengan gelagat seperti itu, agak sulit juga bagi Su Tuyen. Di saat inilah muncul satu bayangan berwarna kuning mas, dengan suaranya yang garing dan merdu bayangan ini membentak, tunggu dulu. Orang-orang dari Istana Belang, termasuk juga B.H.W.E.W.E. dan Tiyang San Hoa, tidak satu pun yang tidak terkejut, mereka menoleh dan segera memberi hormat kepada orang baru datang itu. Kiong Chu, mereka pun menyembah. Di sana telah bertambah seorang gadis berpakaian kuning emas, inilah yang dipanggil Kiong Chu, inilah orang yang menjadi pemimpin Istana Belang Hong Kiong. Kiong Chu berarti Tuan Putri, ternyata, Istana Belang Hong Kiong berada di bawah pimpinan seorang gadis yang masih muda belia. Gadis itu mengulapkan tangan, maka semua orang-orangnya bangkit kembali. Su Tuyen memperhatikan gadis berbaju kuning emas itu, potongannya sedang, wajahnya cantik dan manis, sepasang sinar matanya memancarkan cahaya, agak mirip dengan I.E.H.O.N.G., tapi memiliki keagungannya masih berada di atas I.E.H.O.N.G. Langsung gadis tersebut menghadapi Su Tuyen, kini ia membuka suara. Kau yang bernama Su Tuyen. Su Tuyen menganggukan kepala, dia membenarkan pertanyaan tersebut, betul. Gadis itu berkata lagi, ku dengar kau tidak bersedia menyerahkan kitab ilmu pedang maya nada, bukan? Ku kira demikian, berkata Su Tuyen. Bisakah kau memberitahukan ilmu itu kepada ku bertanya lagi si gadis. Aku bersedia memberitahu padamu, tapi dengan syarat, berkata Su Tuyen. Syarat apakah itu? Aku hendak mendapat sedikit berita tentang kakek dan kedua ayah bundaku. Sinona tertegun, kemudian melirik kepada Tiang San Hoa dan Bin Hoe E.W.E., kepada kedua orang inilah dia mengajukan pertanyaan. Apa kau tidak memberitahukan kepadanya Bin Hoe E.W.E. dan Tiang San Hoa berkata dengan tersipu-sipu. Sudah kami beritahu. Tapi dia tidak percaya. Maka gadis itu menghadapi Su Tuyen lagi, dia berkata kepada si pemuda. Kakek dan kedua orang tuamu itu telah tiada. Sepasang sinar metu Su Tuyen memancarkan sinar buas, tapi tidak lama, sinar metu itu redup kembali. Gadis yang menjadi pimpinan golongan istana Belang Hong Kiyoklong berkata, giliranmu yang harus memberitahu, di mana adanya catatan ilmu pedang maya nada itu. Dengan tawar Su Tuyen berkata, kitab ilmu pedang telah direbut oleh kalian. Gadis istana Belang itu menjadi marah, segera dia membentak. Tidak mau kau berterus terang? Sudah ku katakan, bahwa kitab ilmu pedang maya nada telah direbut oleh kalian, berkata Su Tuyen. Hektometer, gadis itu mengeluarkan dengusan dari hidung, memandang ke arah rombongan orang-orang yang memberi perintah. Tangkap mereka. Tiang San Hoa, Bin Hoe Wee Wee dan lain-lain jago istana Belang, mengurung Su Tuyen dan Seng Moleng Khao Tiok, maka puluhan tangan itu mulai menyerang mereka. Su Tuyen mendelikan metu, semula ia hendak melawan, tidak berhasil, sudah lama mereka menderita luka dalam, Su Tuyen menjadi agak lelah, satu kelengahan, dan ia telah tertotok orang, di saat itu juga ia jatuh pingsan. Su Tuyen dan Seng Moleng Khao Tiok jatuh ke dalam tangan orang-orang istana Belang. Beberapa lama kemudian, dikala Su Tuyen sadar dari pingsannya, dia mendapatkan dirinya telah berada dalam sebuah kamar yang bergoyang, inilah sebuah perahu besar, dia sudah dibawa berlayar rentah hendak dibawa kemana. Su Tuyen mendongakan kepala, tidak jauh dari mana dia terbering, berdiri seorang gadis berpakaian Belang, inilah pemimpin dari golongan Hong Kyo Kyo, kini ia telah mengenakan pakaian seragamnya. Gadis Hong Kyo Kyo itu memperlihatkan senyuman yang menggiurkan, tanpa terasa, Su Tuyen menjadi tertarik. Su Tuyen seperti terbawa oleh arus kecantikan dari si tuan putri istana Hong Kyo Kyo, maka dia tidak dapat membuka mulut, beberapa saat menatapnya sedang dibanding-bandingkan, bagaimana perbedaannya dengan Ie Hon Eng, Chin Wee, dan gadis ini. Si gadis bernama Bun In Hyang, dia sudah mewarisi dan menjadi penguasa penuh dari istana Belang Hong Kyo Kyo, karena menurunkan kedudukan alihnya. Setelah berpandangan lagi beberapa lama Bun In Hyang berkata, kau menatap wajahku saja, apa yang sedang kau pikirkan? Su Tuyen gelagapan, oh, oh, dia menjadi gugup. Oh, apa bertanya Bun In Hyang? Aku sedang membandingkan wajahmu dengan seseorang, dengan siapa? Su Tuyen menundukkan kepala. Mengapa kau tidak bicara bertanya Bun In Hyang? Aku belum tahu, berkata Su Tuyen dengan suara rendah, apa yang menjadi maksud tujuanmu? Kitab ilmu pedang, jawab Bun In Hyang singkat. Lagi-lagi urusan itu yang kau besar-besarkan. Su Tuyen, berkata Bun In Hyang sungguh-sungguh. Sebenarnya, aku hendak merusak ilmu kepandayan silatmu, mengingatkan kau ini sudah menjadi atimpiatu. Aku tidak tega. Aku hanya menginginkan kitab ilmu pedang maya nada itu. Kalau kau bersedia menyerahkan kepadaku kitab itu, segera ku berikan kebebasan. Su Tuyen menggelenggelengkan kepala, dia berkata, sebenarnya, kitab ilmu pedang maya nada sudah jatuh ke dalam. Tangan kalian, bukan? Bun In Hyang memperlihatkan sikapnya yang tidak puas, dengan marah ia berkata, Kitab yang didapat oleh anak murid istana Hong Kio Kiong dahulu itu, telah direbut oleh kakekmu Su Tse Pek Eng, dihadiahkannya kepada I.S. Yau Hu, dan dengan susah payah kami berhasil merebut kembali, kakekmu datang menyusul ke istana kami, dikatakan olehnya, bahwa kitab tersebut dapat mengganggu ketenangan daerah Tionggoan, dia hendak meminta kembali, kakekmu bersedia menyerahkan kitab tersebut dengan janji, bila mana dia berhasil mengalahkannya, dan terjadilah pertarungan. Kemudian, dua puluh tahun kemudian, ayah dan ibumu pun menyusul tiba, kakekmu sangat percaya bahwa kitab itu adalah kitab yang asli, karena salah melatih diri, dia masuk api. Dan bersama-sama dengan kakekmu, kedua orang tuamu, mereka meninggal dunia. Sutu Yan berdiam sebentar, kemudian berkata, yang kemaksudkan ialah kitab ilmu pedang yang berada pada Kong San Put Hei. Si gadis Bun In Hiang menjadi marah, bentaknya, mungkinkah ada kitab ilmu pedang maya nada yang keluar? HMMM, Sutu Yan mengeluarkan suara dari hidung, kitab yang kalian dapatkan itu adalah palsu, kitab yang berada dalam tangan Kong San Put Hei juga kitab palsu. Dari mana kau dapatkan ilmu pedang maya nada bertanya Bun In Hiang. Kepandayan ini ku dapat dari sebuah goa kuno, di sana Kong San Put Hei meninggalkan catatan-catatannya, dan juga sembilan macam ilmu silat zaman purba kalap pula. Si gadis berpikir lama dan akhirnya ia dapat mempercayai keterangan si pemuda, karena itu ia berkata, Apa yang kau terangkan tadi masih bisa ku terima? Baiklah, aku percaya. Dengan tertawa Sutu Yan berkata, Tentu saja kau harus percaya. Gadis itu membenamkan pikirannya ke arah yang lebih dalam. Sutu Yan menghela nafas, perlahan-lahan dia berkata, Goa di mana Kong San Put Hei meninggalkan catatan ilmu pedangnya, terdapat juga sembilan ilmu silat peninggalan zaman purba kalah, itulah ilmu peninggalan dari manusia super tanpa tanding tian kha o cu semua terdapat di sana. Aku percaya keteranganmu, berkata lagi gadis itu. Setelah berkata demikian, dia menoleh ke belakang dan berteriak, Ayo, sediakan perahu. Itulah perintah kepada orang-orangnya. Kini dihadapinya lagi Sutu Yan dan berkata, Ku dengar kau masih mempunyai hubungan erat dengan golongan Tong Hei, dan salah satu jago dari golongan itu yang bernama In Hei Hong, begitu berani, dia menantang golongan Hong Kyokyong suatu hari, aku hendak menempurnya, untuk urusan ini lebih baik kau tidak melibatkan diri. Sutu Yan termangu-mangu di tempat ini. Waku terlihat sersan lima tiang San Ho memasuki geledak perahu besar, dengan sepasang tangannya yang diluruskan ke bawah dia menunggu perintah. Maka si gadis berkata, antar Sutu Kong Chu ke daratan. Tiang San Hoa bingung hampir dia tidak percaya, bahwa perintah pemimpin itu adalah untuk mengantarkan Sutu Yan, dengan susah payah mereka menangkapnya setelah berhasil, tanpa berkompromi lagi, harus diantar pulang kembali, setelah memberi perintah tadi. Moon In Hiang membalik badan dan memasuki kamar dalam, dia meninggalkan tiang Su Hoa, dan juga meninggalkan Sutu Yan. Tiang San Hoa harus menjalankan kewajiban, maka dia memberi hormat kepada Sutu Yan dan berkata, silahkan Sutu Kong Chu turut kami, Kiong Chu memberi perintah untuk mengantarmu. Dengan diantar oleh Tiang San Hoa, Sutu Yan meninggalkan perahu besar itu, menggunakan sebuah perahu yang kecil, meluncur ke arah tepi. Di dalam sekejap mata, Tiang San Hoa sudah mengayuh perahu kecil itu sehingga jauh sekali, mereka menepi. Sutu Yan memberi hormat dan berkata, terima kasih. Tubuhnya melejik dan meninggalkan si sersan lima dari istana Hong Kyo Kiong, Tiang San Hoa juga kembali, dia menyusul rombongannya. Bercerita tentang Sutu Yan. Kini dia baru sadar, kemana perginya Sengmoleng Khao Tiok. Mengingat tindak tanduk golongan istana Belang Hong Kyo Kyo yang tidak begitu kejam, tidak mungkin membunuh jago tua itu, karena inilah dia dapat mengeluarkan napas lega, melanjutkan perjalanannya. Sutu Yan melangkah kakinya ke arah timur. Di depan si pemuda meluncur satu bayangan cepat sekali sudah berada di depannya, inilah seorang wanita muda yang memanjangkan rambutnya, ia adalah padri wanita, memberi hormat pada Sutu Yan dan berkata, numpang tanya, apakah si ecu yang bernama Sutu Yan? Sutu Yan terkejut, bagaimana orang ini dapat menyebut namanya? Tanpa dia mengetahui asal-usul orang yang bersangkutan. Ya, Sutu Yan membenarkan pertanyaan itu. Aku bernama Bu Hian, wanita itu memperkenalkan dirinya mendapat tugas dari guru kami mengundang dirimu. Sutu Yan berpikir, tidak ada fadahnya untuk melayani orang yang tidak dikenal, lebih baik dia melanjutkan perjalanannya, mencari jejak Iehoneng yang dikatakan sudah lenyap tanpa bekas. Karena itu, dia berkata, terima kasih atas undangan gurumu, tapi menyesal sekali, aku tidak dapat pergi, aku harus melanjutkan perjalananku.